Intro Bismillahirrahmanirrahim Sahabat yang dicintai Allah SWT Kalau kita analogikan Ibadah yang kita lakukan tiap hari Baik itu sholat, saum, puasa, bahkan haji sekalipun Itu ibarat pupuk Pupuk yang mampu menggemburkan dua sifat yang berbeda di dalam diri kita Dia adalah sifat mahmudah, terpuji, ataupun sifat mazmumah, tercelah Dua sifat ini sanggup gembur Dengan ibadah kita Seperti halnya padi Kita menginginkan padi yang tumbuh ketika pupuk kita siram di atas padi Tetapi jika kita tidak menyemai padi dengan rumput Mungkin saja rumput yang akan tumbuh mengalahkan padi Begitu pun dengan sifat dalam diri kita Ibadah yang kita lakukan tiap hari Itu menjadi pupuk bagi kehidupan kita, bagi sifat kita Kalau tidak sifat terpuji yang keluar Maka sifat tercelah yang akan keluar Marilah kita lihat sahabat yang satu ini Beliau adalah Umar bin Khattab r.a Beliau sanggup menggemburkan sifat mahmudah Beliau sanggup menghidupkan sifat-sifat terbaik di dalam diri dia Sehingga yang tercermin ke dalam perangai dia Sebuah cerminan dari akhlak yang begitu mulia Saking muliaknya beliau Beliau sanggup mendahulukan urusan Allah Urusan Rasulullah di atas urusan dia Bahkan sanggup mengorbankan jiwanya sekalipun Untuk Allah dan untuk Rasulnya Bahkan saking ikhlasnya beliau Setan pun takut dibuatnya Rasulullah s.a.w.t sebelum keislaman Umar Berdoa kepada Allah Ya Allah muliakkanlah Islam ini dengan dua Umar Ternyata Allah s.w.t memilih Umar yang satu ini Menjadi Umar penghias Islam Beliau adalah Umar bin Khattab r.a Terima kasih telah menonton